Spoiler One Piece 1074, pantas saja Weevil tertangkap Admiral Ryokugyu karena buah iblis mori-mori Edward Weevil tertangkap Admiral Ryokugyu karena punya buah iblis yang akan berlanjut di Spoiler One Piece 1074 Dalam Spoiler One Piece 1074 ternyata faktor buah iblis yang memudahkan Admiral Ryokugyu menangkap Weevil di Pulau Sping Spoiler terhadap Weevil masih dilanjutkan karena Miss Bucking yang ternyata ibunya menyuruh Marco untuk membebaskan anaknya Kemunculan kisah Weevil akhirnya ditayangkan Oda kembali karena saat itu pasukan bajak laut yang dipimpin Ryokugyu datang ke Sping Tentunya kedatangan Green Bull atau Ryokugyu itu ingin merampas harta karun peninggalan White Beard dan penduduk Sping yang jadi taruhannya Admiral Green Bull bertindak karena Weevil berusaha menyelamatkan Sping membuat Marco sangat berterima kasih terhadap jasanya Ryokugyu mudah menangkap Weevil karena punya kekuatan yang spesial Kekuatan dia tidak bisa dianggap tenteng karena punya buah iblis Mori Mori selain keunggulan Ryokugyu yang mampu menyerap nutrisi musuh Berkat bantuan buah iblis Mori Mori membuat Green Bull atau Ryokugyu bisa hidup abadi dan tidak mudah dikalahkan Hal tersebut dibuktikan ketika Green Bull mampu kandaskan dua orang dari Kaido yang dianggap paling kuat Apalagi saat Amaraki sudah menyerap nutrisi dari tubuh lawan membuat kekuatannya terlalu dahsyat Skala serangan Borobread yang berhasil mengenai Ryokugyu tampaknya jadi sia-sia lantaran Admiral itu bisa hidup kembali Oleh karena itu, yang mampu bisa mengalahkan Green Bull hanya kekuatan Haki yang bisa meruntuhkan buah iblis Mori Mori Weevil memakai kekuatannya karena memiliki tubuh yang besar sehingga dia cuma bisa menyerang pakai otot dan fisiknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!